Intro Halo apa kabar, saya Kaosa Indriani. Kita kembali bertemu untuk berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang berbagai isu mutakhir. Di awal tahun 2014 ini bencana alam melanda berbagai negara di dunia. Sementara di tanah air sendiri kita juga mengalami berbagai bencana di beberapa daerah. Bapak Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan, secara nasional apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi rentetan bencana di tanah air ini? Ya, pemerintah telah dan terus bekerja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. BNPB juga aktif untuk menangani bencana di seluruh tanah air kita ini. Memang situasi tahun ini sama sebenarnya dengan tahun lalu, tahun 2013 yang lalu. Jakarta kena banjir, demikian juga di sejumlah provinsi. Dunia juga begitu, misalnya di Eropa, di Amerika, di Australia, di Asia, meskipun beda-beda. Ada yang banjir, ada yang kebakaran, ada yang badai salju dan sebagainya. Sebagai mana diketahui rakyat Indonesia, bahwa di samping Jakarta, di Sumatera yang kena juga misalnya Jambi, Bengkulu, lantas di Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Tengah dan yang terkini Jawa Timur, Tanah Longsor, lantas juga di Sulawesi Selatan dan Maluku. Mereka terus menanganinya. Saya sudah bicara langsung dengan para gubernur. Dan di samping menerima laporan apa yang dilakukan, juga saya berikan instruksi, yang penting tangani dengan sungguh-sungguh para pemimpin turun ke lapangan, dengan demikian bisa dilakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Nah khusus penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung, sebagai mana diketahui rakyat Indonesia, saya sudah berkunjung ke sana, kunjungan saya yang kedua kalinya, sudah saya berikan jalan keluarnya, kebijakan dan solusi, dan sekarang sedang dilakukan. Baru saja saya berbicara dengan Pak Samsul Ma'arif, Kepala BNPB yang sedang atau masih berada di Kapan Jahe, semua langkah-langkah juga dilakukan. Penanganan para pengungsi, makanannya, minumannya, air bersih, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, mengatasi masalah ekonomi akibat kerusakan tanaman, dan berbagai bantuan yang sedang kita lakukan. Pendek kata, pemerintah akan terus bekerja, sekarang pun juga tengah bekerja dengan demikian, sebagaimana tahun lalu, insya Allah semua dapat kita atasi dengan baik. Baik Bapak, bencana ini juga terjadi di sentra-sentra produksi bahan pokok dan wilayah-wilayah di sekitarnya, akibatnya harga-harga mulai naik, karena produksinya yang berkurang dan juga distribusinya yang terhambat. Sejauh mana Bapak Presiden, bencana-bencana ini berdampak pada perekonomian nasional? Selalu ada dampaknya, meskipun dampak itu, sebagaimana yang kita alami tahun lalu, dapat kita atasi. Dampak yang sering dirasakan adalah akibat bencana, misalnya banjir, atau gelombang laut yang tinggi, itu berpengaruh kepada ketersediaan bahan pokok, termasuk stabilitas harganya. Misalnya, sekarang ini, karena Jawa Barat, Jawa Tengah, ada banjir, maka lalu lintas untuk mengangkut bahan-bahan pokok itu bisa terhambat, sampai di pasarnya terhambat, dengan demikian harga bisa naik. Sementara itu juga memang ada yang belum panen, sehingga sekarang saya bantau misalnya bisa berpengaruh kepada harga beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan juga daging ayam, tentu ikan. Itu semua ada pengaruhnya, tetapi tahun lalu kita bisa atasi. Sehingga meskipun barangkali ada kenaikan harga dalam jumlah tertentu, tapi operasi pasar kita lakukan, kemudian pasokan kita pastikan cukup, lantas kalau ada kesulitan kendaraan, ya kita bantu dengan lalu lintasnya, jalan-jalan yang rusak, meskipun masih ada banjir, masih ada hujan, juga kita perbaiki dengan demikian. Harapan kita, meskipun ada dampaknya, tetapi dengan langkah cepat dan tepat bisa kita kurangi. Itulah yang saya katakan dampak dari banjir utamanya, ataupun bencana yang lain terhadap perekonomian kita, dan saya harus mengatakan kepada rakyat Indonesia, tahun lalu kita bisa kelola dan atasi, insya Allah tahun ini juga bisa kita lakukan. Baik Bapak, yang terakhir Bapak, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi terhambatnya pasokan bahan pokok ini? Ya, saya katakan tadi, bahwa semua upaya kita lakukan, dan memang di sini perlu koordinasi, perlu kebersamaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga dengan dunia usaha. Jadi mereka yang berusaha di bidang bahan pokok, misalkan pangan, distribusi, angkutan, itu juga harus bisa bekerjasama dengan pemerintah setempat, dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran lalu lintasnya, juga dengan masyarakat luas. Pendek kata, meskipun pemerintah bekerja secara sungguh-sungguh, tetapi kita berharap semua juga bisa berkoordinasi dan bekerjasama. Saya yakin, kalau semua pihak juga ikut bertanggung jawab, ikut mengatasi masalah, ingin ikut meringankan beban rakyat, tentu semua dapat kita laksanakan dengan baik. Itu saja yang ingin saya sampaikan, iya ada masalah, termasuk ketersediaan bahan pokok tadi, tetapi selalu ada solusinya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Presiden. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang bagaimana pemerintah mengatasi dampak bencana terhadap perekonomian nasional. Silahkan berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Kami juga menanti komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa!